Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nah jumpa lagi teman-teman kadana fish nah kali ini kita pantau ikan balong clownfish ini masih masuk clownfish masih masuk ikan-ikan badut nah ini sudah sepasang yang kita harapkan ini mudah-mudahan cepat kawin ini kita pindahkan dari bug strel form yang kita partisi jadi tiga karena insalat sudah mantap untuk usia ini sudah cukup ya sudah cukup untuk masuk usia kawin jadi kita pindahkan di bug tersendiri ini dia nah ini kita akan pindahkan di bug tersendiri akwariumnya kita sudah siapkan nah untuk akwariumnya sendiri kita coba lihat nah untuk akwariumnya ini besarnya lebarnya 35x35x35 ini dia persegi ya Nah ini sementara airnya saya buat bisa menjadi dernih nah ini tadi saya masukkan ini karang jahe ini bukan ambil dari laut tapi ambil dari pasir dari laut basir yang untuk bangunan tapi pasir dari laut ini kita ambil-ambil karang jahenya kemudian kita masukkan nah disini airnya masuk keru ya nah ini untuk ukuran si betina yang besar betina ya jadi kan laut itu seperti ini kan laut itu yang besar itu betina yang kecil jantan dan perbandingannya itu bisa dua kali bahkan dua kali setengah kalau dipatnya itu besarnya bisa seperti itu ikan laut mereka ya yang kecil itu itu jantan Hai nah ini jantan nanti kalau sudah besar akan menjadi betina seperti itu ya ikan laut kalau masih kecil dia jantan setelah besar dia betina nah untuk panjangnya sendiri untuk ikan balong yang betina itu itu mencapai 6 untuk bo nya ya body only 6,7 ya masuklah 7 ya sedangkan yang kecil ini 4,5 cm nah seperti itu ya nah ini juga artinya keru oh iya untuk salinitasnya sendiri ini berada di angka 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 24 ya nah jadi 24 untuk memastikan coba kita lihat kita ambil akhirnya ya apanya di 24 atau lebih nah bisa dilihat ini di 24 ya nah ini di 24 untuk airnya dia dibawa normal air laut ini 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 kita sepulnya ini setiap habis dipakai untuk air laut selalu di sepul saya sepul di tempatnya tempatnya gupi ini ikan-ikan gupinya nah ini kita kembali ke ini nah dia seperti ini ya ini kalau dilihat ini ikan yang cantik kegerakannya juga anggun tapi ini ini ikan teritori hati-hati digabung dengan ikan yang lain itu akan dibuli sama ikan-ikan ini karena ini ikan teritori ikan balong nah untuk jantan dan betina tidak selamanya si jantan itu warnanya cerah ya seperti ini warnanya dia kekuning-kuningan dan seperti itu ya tidak selamanya ya kadang-kadang juga dia kecoklatan nah untuk memelihara ikan balong clownfish ini ini termasuk muda termasuk gampang pakannya sendiri saya pakai pellet yang kita jaga adalah air jadi air kalau kita dari pertama sudah memakai air laut itu selalu diperhatikan pada saat menguap ada tanda garis di biasanya di akuarium ada ya air yang berkurang itu kelihatan seberapa banyak itu ditambah dengan jangan air asin untuk air laut untuk ikan laut ya tapi tambahkan dengan air tawar karena yang menguap itu bukan air asinnya tapi air tawarnya yang tawar yang menguap sebagaimana di laut sana menjadi awan awan apa ya untuk pengujian itu itu yang menguap tawarnya asinnya tetap di laut nah tapi bukan berarti asin hanya ada di laut ada juga di gunung di gunung Himalaya itu asin bahkan di sana ada garam ada garam 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 di gunung nah seperti itu ya nah ini kita masih tunggu air dari di akuariumnya karena itu air air akuarium saya tidak pakai air laut ya saya ambil garam kemudian saya larutkan kemudian saya ukur salinitasnya dia di atas ini kalau tidak salah kita coba lihat nah kalau di tempat sebelumnya itu salinitasnya dia 24 ya di bagian tadi yang soliter pantau dan di tempat sebelumnya memang 24 kita coba lihat yang sekarang dia di sini nah ini masuk di angka 31 lebih ya 31,5 hampir 3,2 ini di atas normal air laut nah kenapa ini kok bisa di di apa namanya di biarkan seperti ini ini ketinggian salinitasnya sebenarnya ini kita masih akan tambah dengan air tawar sehingga nanti dia akan kita harapkan dia kembali ke 24 sebagaimana dia sudah jasa hidup di salinitas 24 ini ini nanti kita akan tambah air tawar sehingga banyak ini nah seperti itu ya teman-teman kalau ini 24 terus kita tambah air tawar nah itu berarti dia akan dibawa 24 nah seperti ini mereka ini masih stress ya ini stress ini ini model stress ketakutan kita ambil dari tempatnya kita ambil dari tempatnya karena kita ingin nanti pada saat bertelur pada saat dia kawin dan bertelur kita bisa pantau karena kita ingin dia yang merawat telurnya bukan ikannya tapi kita kita akan masukkan di akuarium tersendiri untuk kita rawat Insya Allah nanti ini bisa kawin dan bertelur kita akan ambil telurnya nah demikian ya teman-teman ikan rana fish untuk pelihara ikan laut teman-teman yang pemula berhati-hatilah ya kalau memang diperkirakan ikannya itu stress dan kita tidak tahu penanganannya baiknya dikembalikan ke alamnya kembalikan ke laut daripada mati kasihan ikannya nah jadi untuk teman-teman yang ini pelihara ikan-ikan laut dia baiknya dipahami dulu beberapa hal seperti kondisi air kemudian tempatnya kemudian suhu yang paling penting itu salinitasnya dan jangan lupa dia butuh oksigen nah demikian teman-teman kondor nafis jangan lupa di like di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih